Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Kita diberi kesehatan hari ini dapat berkumpul di sini Dalam acara pelepasan siswa-siswi semakensa tahun pelajaran 2020-2021 Sekali lagi Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kenikmatan bisa duduk di sini Sementara mungkin saudara-saudara kita di daerah lain Di pelosok-pelosok negeri ini Baik itu yang sakit, baik itu yang sakit karena COVID-19 Semoga semuanya diberi kesembuhan dan diberi kebahagiaan Dan juga saudara-saudara kita yang di Palestina Yang sekarang lagi membangun kembali kehidupan mereka Semoga diberi kemudahan Mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bondoboso Bapak Muhammad Hamka Bapak Kepala Cebang Dinas Bapak Sugiyono Eksantoso Bapak Ibu Undangan Yang tidak mengurangi rasa hormat Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Kepada Ibu Endang Selaku Ketua Komite SMK Negeri 1 Bondoboso Pada semua Dewan Guru Dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan Sebelum saya mengumumkan hasil Ketercapaian Ada baiknya saya Saya bacakan kriteria kelulusan Di SMK Negeri 1 Bondoboso Dimana tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Bahwa minimal ada tiga kriteria Yang harus kalian penuhi Untuk bisa dinyatakan lulus Yang pertama adalah Memiliki nilai Atau menyelesaikan seluruh program pembelajaran Dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 Yaitu memiliki nilai Dari semester 1 dan semester 5 Sampai dengan semester 5 Kedua Memperoleh nilai sikap Minimal baik Ketiga Mengikuti uji kompetensi kahlian Atau uji skema LSP Keempat Memperoleh nilai Satuan pendidikan minimal 70 Nilai satuan pendidikan merupakan Atau nilai NSP Merupakan gabungan antara nilai ujian sekolah Dan nilai rata-rata rapot Dari semester 1 sampai dengan semester 5 Dan yang terakhir Bahwa kelulusan direkomendasikan oleh Rapat Pleno Dewan Guru Di SMK Negeri 1 Bondowoso Saya lanjutkan Berdasarkan hasil rapat Pleno Guru pada 7 Mei 2021 Maka diputuskan hal berikut Bahwa siswa kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 Sebanyak 450 siswa Dinyatakan bahwa 448 siswa direkomendasikan untuk lulus Sementara Ada dua siswa lainnya Yaitu satu siswa dari jurusan TKJ Dan satu siswi dari jurusan BDP Belum direkomendasikan untuk lulus Kenapa? Karena masih belum memenuhi kriteria kelulusan Yaitu nilainya Ada beberapa nilai yang belum tentas Dan belum menyelesaikan portofolio tugas-tugasnya Untuk itu Bagi yang belum direkomendasikan Kami harapkan segera menyelesaikan Portofolio ataupun nilai-nilai yang belum tentas Hasil rekomendasi tersebut Masih dapat berubah Sampai dengan pengumuman resmi kelulusan Tanggal 3 Juni 2021 Yang akan diumumkan secara online Dan akan diumumkan kemudian Jadi itu adalah hasil Pencapaian siswa kelas 12 Mohon kepada Dua orang siswa dan siswi tersebut Untuk segera Menyelesaikan semuanya Sebelum tanggal 3 Juni Baik Bapak Ibu sekalian Dan anak-anakku yang kami cintai Selanjutnya Berikut kami panggil Siswa siswi terbaik SMK Negeri Satu Bundawoso Yang telah mengharumkan Nama sekolah kita Dengan prestasinya Dan juga memberikan Contoh yang baik Bagi teman-temannya yang lain Kepada nama-nama berikut Kami mohon untuk Naik ke atas panggung Beserta orang tua siswa Yang pertama adalah Candi Agusta Islami Anu Kelas 12 TKJ 2 Peraih Juara 2 LKS Tingkat Wilker 2 Provinsi Jatim Yang kedua Leli Catur Haryanto 12 MM1 Peraih Juara 1 LKS Jatim Wilker 2 Dennis Ivan Santoso 12 RPL 1 Peraih Juara 3 LKS Jatim Wilker 2 Yang keempat Aisawa Ferena Agistia 12 AKL 1 Peraih Juara 3 LKS Jatim Wilker 2 Yang kelima Yulia Nilam Agustin 12 PKM 1 Siswa terbaik di jurusannya Selalu rangkeng 1 Dari kelas 10 sampai kelas 12 Lani Putri Abdiyanti 12 OTKP 2 Beberapa kali menjuari Lomba dalam bidang Bahasa Inggris Dina Novi Indarti 12 BDP 2 Peringkat terbaik Di jurusannya Yang terakhir Alfitrah Putri Madani 12 PSP TV Terakhir kemarin Menjuarai Lomba video Dari Provinsi Jatim Berikutnya Adalah Siswa-siswi kami Yang memiliki prestasi Non-akademik Baik itu di bidang Olahraga Keorganisasian Ataupun yang lainnya Yang pertama adalah Agem Dian Nirwana 12 AK1 Beberapa kali Menjuarai kejuaraan Pencak Silat Baik itu tingkat Provinsi atau Nasional Berikutnya Anggel Jenita Devi 12 PKM 2 Mengharungkan nama sekolah Karena terpilih Sebagai Paski Braka Dan juga Muhammad Ari Sandi 12 BDP 1 Juga di Paski Braka Dan yang terakhir Desi Putri Ayuning Tias 12 OTKP 1 Berprestasi di bidang Keorganisasian Terutama Pramuka Mohon kepada Bapak Kepala Cebang Dinas Bapak Muhammad Hamka Dan Bapak Dan Ibu Endang Untuk Berkenan Naik ke atas panggung Baik ya Siswa berprestasi Candi Agusta Islami Ano Dari TKJ 2 Lahir di Bonoso 13 Juli 2002 Prestasi yang Raih Juara 2 Lomba Kompetensi Siswa Bidang Network System Administration Wilayah Jawa Timur Baik Penghargaan Yang kedua Ini Diberikan kepada Lely Catur Haryanto Dari Multimedia Mana suara Multimedia Oke Juara 1 Lomba Kompetensi Isiswa Bidang Grafik Desain Teknologi Tingkat Jawa Timur Didampingi Orang Tua Perwakilan Orang Tua Dari Almarhum Bapak Suganto Dan Almarhum Ibu Ida Ernawati Beliau Pasti Bangga Dengan Lely Catur Haryanto Selamat Sekali Lagi Berikutnya Deniz Ivan Santoso Kelas 12 RPL 1 Prestasi Juara 3 Lomba Kompetensi Siswa LKS Bidang IT Software Solution Tingkat Wilker 2 Jawa Timur Deniz Ini adalah putra Dari Bapak Edy Santoso Dan Ibu Sri Kartini Lahir Di Bondowoso 9 Agustus 2002 Selamat Selanjutnya Agem Dian Nirwana Kelas 12 AKL 1 Oh mohon maaf Ini Aisyawa Terlebih dahulu Aisyawa Ferena Agisti Aisyawa Ferena Agisti AKL 1 Lahir Di Bondowoso 3 Agustus 2002 Putri Dari Bapak Edy Agustus Santoso Dan Ibu Wiwik Minarsi Selanjutnya Siswa Berpresentasi Adalah Siapa Mohamad Arisandi Dari Bisnis Daring dan Pemasaran 1 Aktif Berwakili SMK Negeri 1 Bondowoso Sebagai Anggota Pas Ibra Selanjutnya Baik Selanjutnya Anggota Anggota Pas Pas Kibra Selanjutnya Adalah Agem Agemdian Nirwana Kelas 12 AKL 1 Putra Dari Bapak Subasri Dan Ibu Insurayah Prestasinya Juara 3 Bali International Championship Kemudian Juara 1 Bali International Championship Dan Berbagai Penghargaan Di bidang Beladiri Pencaksilat Tingkat Regional International Dan International Waduh Kayaknya Gak berani Macem-macem Sama Agem Dibanting Jangan Dekat Selanjutnya Siswa Berprestasi Berikutnya Alfitra Putri Madani Dari PSP TV Lahir Di Bonowoso 5 Maret 2003 Putri Dari Bapak Arif Villa Dan Ibu Dari Andayani Selanjutnya Desi Putri Ayuning Tias Kelas 12 OTKP 1 Lahir Di Bondowoso 1 Desember 2003 Putra Dari Bapak Hermanto Dan Ibu Indri Febrianti Lesmana Prestasinya Prestasi Akademik Dipaket Keahlian Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran Dan Desi Ini Juga Aktif Di Satya Wira Saka Satya Wira Kartika Ya Pak Selanjutnya Adalah Yuliani Lam Agustin Kelas 12 PKM 1 Lahir Di Bondowoso 9 Agustus 2002 Putra Dari Bapak Karti Lam Dan Ibu Mariani Prestasi Aktif Diosisi Ketakwaan 2019 2020 Ketua Umum Remas Periode 2019 2020 Dan Prestasi Akademik Dipaket Keahlian Perbankan Dan Keuangan Mikro Dan Selanjutnya Adalah Lani Putri Abdianti Putra Dari Ibu Nuning Rubianti Dan Bapak Abdullah Prestasinya Adalah Kegiatan Lomba LKS Bilingual Sekretari 2021 Di Probo Linggo Dan Yang Terakhir Adalah Dina Novia Indarti Kelas 12 BDP 2 Putra Dari Almarhum Mohamad Hashim Ashari Dan Ibu Siti Subaidah Prestasinya Pertama Prestasi Akademik Di paket Keahlian Bisnis Daring Dan Pemasaran Dan Yang Kedua Peserta Lomba LKS Alfamat Tahun 2020 Kasih Plos Yang Sangat Beriah Untuk Para Siswa Berprestasi Dari SMK Negeri Satu Bondowoso Baik Diabadikan Dulu Boban Hari Ini Difoto Dulu SMK Bisa Baik Terima Kasih Untuk Bapak Kacabin Dan Perwakilan Orang Tua Kepala Sekolah Ketua Komite Diperkenankan Untuk Duduk Kembali Kecuali Siswa Siswi Yang Berprestasi Wisudawan Wisudawati Yang Berprestasi Tetap Di Atas Panggung Untuk Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bondowoso Mohon Mohon Diperbolehkan Kembali Kembali Ketempat Baik Berikutnya Ikrar Alumni Seluruh Calon Wisudawan Diharapkan Untuk Berdiri Berdiri Terlebih Dahulu Untuk Seluruh Calon Wisudawan Karena Mereka Masih Belum Mengalungi Gordon Jadi kami Harapkan Untuk Para Calon Wisudawan Dan Wisudawati Untuk Berdiri Disiapkan Gordon Masing-masing Sebelum Kita Membaca Bersama-sama Ikrar Alumni Segera Dipersiapkan Dulu Gordon Masing-masing Sekali Lagi Ikrar Alumni Kami Wisudawan SMK Negeri Satu Bondowoso Berikrar Satu Senantiasa Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Menjunjung Tinggi Kejujuran Keadilan Dan Kehormatan Diri Dua Senantiasa Taat Dan Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Tiga Senantiasa Mengembangkan Serta Mengamalkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Sesuai Dengan Kaida Moral Dan Etika Empat Senantiasa Menjaga Kehormatan Almamater Dan Menghormati Guru-guru Kami Seluruh wisudawan Disilahkan Duduk Kembali Dan Dilanjutkan Dengan Kesan-pesan Perwakilan Wisudawan Oleh Ananda Desi Putri Ayu Ning Tias Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Bagi kita semua Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bondowoso Dan Situbondo Beserta Segenap Jajarannya Bapak Kepala SMK Negeri Satu Bondowoso Ibu Ketua Komite SMK Negeri Satu Bondowoso Bapak Ibu Dewan Guru Dan Karyawan Bapak Ibu Perwakilan Orang Tua Wali Kelas 12 Bapak Ibu Para Tamu Undangan Serta Rekan-rekan Wisudawan Yang Berbahagia Alhamdulillah Hirabil Alamin Puji Syukur Atas Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Atas Rahmat Dan Karunianya Sehingga Pada Hari Sabtu 22 Mei 2021 Kita Dipertunggukan Dalam Upacara Wisuda Pelepasan Siswa SMK Negeri Satu Bondowoso Tahun Pelajaran 2020 2021 Hadirin Hadirin Yang Terhormat Perkenalkan Nama Saya Desi Putri Ayu Ning Tias Saya Adalah Siswa Kelas 12 OTKP 1 Paket Kahlian Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran Merupakan Suatu Kehormatan Bagi Saya Untuk Dapat Mewakilkan Rekan-rekan Wisudawan Dalam Menyampaikan Kesan-pesan Selama Menempuh Pendidikan Di SMK Negeri Satu Bondowoso Tercinta Ini Untuk Itu Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kepercayaan Yang Telah Diberikan Kelulusan Adalah Salah Satu Titik Pencapaian Yang Luar Biasa Dalam Hidup Hari Ini Menjadi Hari Penuh Sukacita Sebagai Buah Manis Dari Kerja Keras Serta Jawaban Atas Doa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Di Gedung Sasana Kerida Wiyata SMK Negeri Satu Bondowoso Kita Mengukir Sejarah Sebagai Angkatan Alumni Pertama Yang Melaksanakan Wisuda Di Gedung Baru Dan Nantinya Akan Selalu Menjadi Kebanggaan Kita Semua Hari Ini Juga Menjadi Momentum Kita Dalam Mengakhiri Masa Study Di Sekolah Menengah Kita Tercinta Meskipun Meskipun Dalam Kondisi Pelaksanaan Yang Serba Terbatas Akibat Pandemi COVID Pada Kesempatan Ini Izinkan Kami Mengucapkan Rasa Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala Serta Terima Kasih Yang Tak Terhingga Kepada Guru Kami Yang Telah Memberikan Ilmunya Serta Memimbing Kami Sampai Dengan Hari Ini Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Berkenan Memberikan Balasan Kebaikan Dan Kebahagiaan Tiada Balasan Untuk Kebaikan Kecuali Kebaikan Pula Selanjutnya Kami Juga Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Keluarga Besar SMK Negeri Satu Bondowoso Khususnya Kepada Bapak Kepala Sekolah Yang Dengan Kepimpinan Beliau Kami Jadi Bisa Lebih Banyak Menikmati Fasilitas Sekolah Yang Dapat Memotivasi Siswa Untuk Menjadi Siswa Yang Lebih Berkarakter Salah Satunya Dengan Dibangunnya Sarana Ibadah Masjid Nailul Huda Dan Gedung Serbaguna Sasana Kerida Wiata Ini Dan Masih Banyak Lagi Program Sekolah Lainnya Demikian Pula Terima Kasih Untuk Para Karyawan Staff Tata Usaha Petugas Keamanan Petugas Kebersihan Juga Bapak Ibu Pengelola Kantin Atas Kebaikan Dan Keramahan Serta Pelayanan Prima Yang Senantiasa Diberikan Sehingga Kami Bersekolah Di SMK Negeri 1 Bondowoso Ini Kami Selalu Merasa Bahwa Semakin Sah Memang Istimewa Dan Tentunya Selama Kami Menjalankan Masa Studi Di Sekolah Tercinta Ini Pasti Ada Banyak Kesalahan Dan Kehilafan Yang Telah Kami Lakukan Untuk Itu Kami Mohon Maaf Sebesar Besarnya Atas Tingkah Laku Tutur Ucap Ataupun Prasangka Kami Yang Membuat Hati Bapak Ibu Tidak Berkenan Kami Mohon Maaf Dengan Setulus Hati Hadirin Dan Rekan Rekan Misudawan Yang Berbahagia Rasyah Syukur Dan Terima Kasih Tidak Akan Pernah Terhenti Kita Ucapkan Untuk Kedua Orang Tua Kita Ayah Dan Ibu Yang Senantiasa Mendoakan Dan Meridokan Ihtiar Kita Terima Kasih Atas Doa Kerja Keras Kesabaran Dan Kasih Sayang Selama Ini Pada Hari Ini Dipundak Kami Masing-masing Telah Tersema Doa Dan Harapan Orang-orang Yang Kami Cintai Juga Harapan Almamater Tercinta SMK Negeri Satu Bondowoso Agar Dengar Ilmu Yang Telah Diraih Kami Dapat Menjadi Insan Yang Lebih Baik Dan Bermanfaat Bagi Sesama Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Mohon Doa Ristu Agar Di Masa Depan Kami Dapat Meraih Kesuksesan Dan Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Kami Pun Senantiasa Berdoa Semoga SMK Negeri Satu Bondowoso Semakin Berjaya Untuk Kedepannya Untuk Seluruh Teman-temanku Selamat Atas Wisuda Selamat Langkah Lebih Maju Untuk Mencapai Mimpi-mimpi Kita Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Acara Selanjutnya Ini sangat Istimewa Sekali Kenapa Istimewanya Iya Sesuai Dengan Teba Hari Ini Ini Adalah Acara Yang Anggaplah Sakral Juga Hikmat Pula Dan Sedikit Kita Hibur Dengan Persembahan Musikalisasi Puisi Iya Ini dia Ada musik Ada puisi Ada persembahan Yang apik Untuk Wisuda dan Pelopasan Sisu S.M.K. Satu Negeri Bonawasa Ini Dan Untuk Persembahan Musikalisasi Puisi Ini Akan Dipersembahkan Oleh Sang Vokal Perwakilan Dari Wisudawan Yakni Siti Aisyah Dari Kelas 12 BD P2 Iya Atau Bisnis Daring Dan Pemasaran Kemudian Pada Posisi Gitaris Ada Azainullah Alumni Dari RPL Ini Mana Suara RPL Baik Ini Tidak Hanya Mereka Berdua Sudah Datang Jauh Jauh Tidak Hanya Mereka Berdua Tetapi Mereka Juga Nanti Nanti Akan Diiringi Oleh Iringan Seksofoner Kadar Yoga Dan Puisi Oleh Ibu Siti Mudrikatul Umairah Sarjana Pendidikan Wali Kelas 12 Teknik Komputer Jaringan 2 Kita kasih Close Inilah Persembahan Musikalisasi Puisi Pih 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 Alunan Syahidu mengantarkan kita untuk mengenal kehidupan. Bercerita di antara masa demi masa bagai rangkaian kata. Serasa di javu yang runtuh mengacaukan angan. Karena kita dipertemukan dengan suasana yang berbeda. Dari isyarat hati membawa kita untuk mengenal arti. Dari nyawa yang senyawa dari sepi untuk sendiri. Dari sekarang rangkaikan masa depan harus tertata. Untuk berubah membaik dan lebih baik. Melawan patah dikala itu. Mencoba hilang untuk sejenak. Aku bicara dengan mata yang penuh rasa. Mengalirkan suasana yang mulai berubah. Tak ada manusia yang telah hidup. Jangan kau sesalin segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini. Tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Micah shorei Berganti waktu adalah kesempatan. Tidak ada batasan untuk serjatuh. Begitupun dengan kesuksesan. Yang setiap saat akan kita genggam. Tuhan tidak tidur. Tuhan menunggu kesah dan isiaken kita. Terus meminta padanya Jumpai Tuhanmu Di setiap helai nafasmu Dengan doa bersimpul Dengan jalani alur yang baik Bangkitlah memberikan arti yang sangat terpuji Berikan penghormatan tertinggi Bagi dirimu dan orang tuamu Jangan menyerahmu Karena tidak sempurna Dan jangan jengah Karena merasa tidak istimewa Menunjukkan kebesaran dan kuasanya Bagi hambanya Ya segera Dan tak kena putus asa Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Syukur yang bayang ada Hidup adalah anugerah Tetap jalan di hidup ini Melakukan yang terbaik Tuhan pastikan Bapak Ibu sekalian Ini adalah sosok seorang S.F.K. Rp. 1. Bonoso Yang begitu Semangat Semangat untuk menemukan pendidikan Semangat untuk sekolah Di tengah keterbatasannya Di tengah keterbatasannya Dimana Ia terlahir dengan kaki yang kurang sepurna Dan sebagai wujud kecintaan kami semua Kami berhasil memberikan kaki palsu Kepada Ananda Semangat Hidup adalah anugerah Tetap jalan di hidup ini Melakukan yang terbaik Tuhan pastikan Tuhan pastikan Menunjukkan Kebesaran dan kuasanya Bagi hambanya Yang sama Dan tak kenal putus asa Dan tak kenal putus asa Semangat selalu Dan tak kenal putus asa Ananda Yang telah berjuang Semangat untuk menemukan pendidikan Di tengah Segala keterbatasannya Ini adalah bukti ya Dimana kita memang harus Berjuang Dalam hidup ini Apapun Yang kita miliki Harus kita syukuri Karena hidup ini adalah Berkah Jangan penawa nyerah Tetap semangat Untuk Menimba ilmu Luar biasa Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa Dia yang dengan keterbatasan Tidak pernah menyerah Apalagi teman-teman semua Yang masih sempurna Mudah-mudahan Tidak menyerah ya Mudah-mudahan Tanpa terasa memang Air mata mengalir Dengan sendirinya Begitu ya Karena Dia saja semangat Apalagi kita yang tercipta Dengan organ fisik Sepurna seperti ini Alhamdulillah Sepurna seperti ini Ini sutradaranya siapa ya Sebenarnya ya Ibu suci ya mungkin Saya mau kasih peluk saja deh Baik Biar biasa sekali Musik kali posisi ini Contohnya sangat toladan sekali Ya ini membuat kita Teman-teman yang sudah di wisuda Jangan pernah menyerah Kalau sudah berada di dunia Yang sesungguhnya nanti di dunia Industri kerja Jangan putus asa Persaingan dunia kerja Luar biasa kerasnya Ya Mudah-mudahan Hari ini adalah jadi momentum Awal dari teman-teman Untuk termotivasi Saya bisa Tunjukkan Ini adalah almamater kalian Yang sudah memberikan yang terbaik Selama Tiga tahun Baik Sesi demi sesi Sudah Tidak terasa kita lewati Begitu ya Saya ingin closingnya ini Semangat SMK bisa Baik Sekali lagi kita coba SMK Bisa SMK Bisa Semakin Tidak sto Oh Si Tak 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 Tidak